Yesus lagi main, Yesus tidak dengar, karena dia jarak jauh, waktu itu belum ada telepon, artinya Yesus tidak maha mendengar, tapi kalau dia dalam serumah, Yesua atau Yesus ini nak, iya maha, mendengar, tapi dia tidak maha mendengar, kenapa? Waktu Yesus ada, digendong sama ibunya, dia tidak bisa mendengar bagaimana Paulus menyiksa muridnya, bagaimana Paulus ini menyiksa muridnya mengawung-awung kesakitan, Yesus tidak mendengar, karena dia sedang ada di rumah, jadi tidak ada mahluk maha mendengar, endingnya bro, kamu jangan minta bukti pendengaran itu apa, tidak bisa dilihat Terusin Tadi ada mengambil dalinya dalam kitab Taurat, bahwa ketika Nabi Nuh meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah mendengar dan menggabulkannya, itu betul, tetapi itu kan di dalam Taurat, dan kisahnya di dalam Taurat itu Allah berbicara kepada Musa, Allah yang mana? Nah itu kan Yahweh, Elohim Israel, bukan Allah SWT, karena mengapa saya bilang begitu, mengapa saya bilang begitu, karena kisahnya Nabi Nuh di dalam Taurat, dan kisahnya Nabi Nuh di dalam Quran itu berbeda, tidak mungkin Allahnya sama, tetapi kisahnya berbeda-beda, firmannya juga berbeda-beda Oke saya tanya satu-satu pertanyaan, habis ini anda lanjut, habis ini anda lanjut, saya kasih pertanyaan Oke dengerin dulu, oh bro, bro dengarkan dulu, dengarkan dulu, dengarkan dulu pertanyaannya Iya, karena itu berbeda, karena itu berbeda, dengarkan dulu pertanyaannya Iya, satu-satu, dengarkan dulu, tadi kan tanda panjang, iya, iya, sekarang iya, habis ini anda lagi, saya salah dikit Hei, saya menjelaskan Siapakah yang mendengarkan doa Naminu? A. Bapak di surga B. Yesus Jawab Sabar Dia jawab dulu ini, saya ulang ya, hos, tolong ini dibimbing dulu ini anak, siapakah yang maha mendengar itu, yang mendengar doanya Nabi Nuh A. Yesus, B. B. Bukan Yesus Jawab Jangan dipotong-potong, pendengarkan penjelasanku, ini pertanyaan satu aja nih, buat kelengar nih, satu nih Dengarlah penjelasanku, kalau jangan dipotong-potong, oke, kalau ingin mendengarkan penjelasanku Tapi kalau tidak, ya sudah kita turun saja, saya juga tidak mau Dibat seperti ini, ini dibat apa? Kalau memang kita mencari keponatan, kita mencari keponatan, ada setiap kemungkinan Bisa nggak Anda menjawab pertanyaanku? Makanya saya ingin menjelaskan, baru-baru dulu, baru-baru dulu, baru-baru dulu, baru-baru dulu Sudah potong Tadi Anda satu menit, saya tidak potong Sekarang Anda Penyertaan itu Sabar dulu, saya ingin Iya ini aja, anda tanya-nya, jawab aja dulu Tidak bisa, saya ingin menjelaskan Tidak bisa, saya ingin menjelaskan Tidak bisa, saya ingin menjawab pertanyaan, Anda hanya mau bertanya Saya ingin menjelaskan pertanyaan Anda Pertanyaan saya apa pertanyaan saya apa pertanyaan saya adalah pertanyaan dengarkan baik-baik siapakah yang mendengarkan doa Nabi Nuh ah Yesus B bukan Yesus silahkan jawab itu aja ah Yesus B bukan Yesus atau anda saya ulang lagi siapakah yang mendengarkan yang maha mendengar ini doanya Nabi Nuh ah Yesus B bukan Yesus jawab yang jelas-jelas bukan ala SVT karena perbedaan jangan sangat jauh sekali angsara ini gimana nih dalam Taurat gimana ini orang ini enggak tahu pas Indonesia nih pertanyaan sederhana nggak dijawab udah enggak 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 nyambung ini udah enggak nyambung dari awal dari awal ketika banget ketika pahadi ini menjelaskan kenapa turun kalian bisa nambah dikit ya minta dulu bang saya belum nyengkas ini si mayor dulu ada Kristen deh ini pertanyaan saya bisa di saya diem mayor siapakah yang maha mendengar itu yang mendengarkan doa Nabi Nuh ah Yesus B bukan Yesus jawab Tuhan lah siapa Tuhan itu Elohim bukan Yesus Yesus itu pribadi kemanusiaan Yesus atau bukan Yesus itu pribadi kemanusiaan Yesus ini maha mendengar atau tidak iya yang maha itu yang maha cuma saya ulang kembali Yesus maha mendengar atau tidak pertanyaan Anda telah memaksa karena memaksakan Yesus maha mendengar makanya saya tanya apakah Yesus yang mendengarkan doanya Nuh Yesus itu pribadi yang diciptakan dari firman kedagingan Yesus harus diciptakan Oke selesai lanjut Hai baik-baik eh tadi bisa ya aku 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 ya monitor alayubi ya eh izin moderator abu ya izin moderator ganti akun ganti akun turun dulu ah lu yang ini ada usboh mungkin ada usboh mungkin bisa lebih obrolan lebih bisa berterarah lagi posisi ya jadi sebenarnya ini ini dan lucunya begini nih tadi ketika teman Kristen meminta bukti tapi dia ketika dimintain bukti dia menggunakan klimp teologis tapi dia menolak klimp teologis dari lawannya ah itu biologi kevalasi maka kalau klimp teologis juga harus dengan klimp teologis jadi siapa tadi yang namanya oncom ya oncomen kalau Anda memberikan bukti klimp teologis Anda juga harus menerima bukti klimp teologis dari lawan kecuali Anda meminta lawan Anda meminta non-klim teologis Anda juga harus siap dengan non-klim teologis jadi jangan menggunakan parameter atau standar ganda ketika Anda mema ketika Anda meminta lawan Anda memberikan bukti diluar klimp teologis tapi Anda sendiri memberikan bukti klimp teologis itu itu namanya Anda pahlul lanjut ya Bang Manjur tahu sendiri kan dari awal dia minta bukti mana buktinya Allah itu maha mendengar ya saya jelaskan kan dari awal dia minta bukti secara fisik setelah saya dibalikan ternyata dia tidak bisa membuktikan secara fisik artinya penjelasannya juga melalui kitab suci ya melalui iman kira-kira orang yang seperti itu gepeng enggak begini aja deh kalau ada Kristen bisa membuktikan Yesus maha melihat dan Yesus maha mendengar malam ini saya manja tower sutek 60 60 kali balik-balik kalau ada bisa buktikan Andi Andi saya mau bertanya dulu ini kan Anda ingin memahami keimanan orang Kristen sebelumnya udah pernah enggak dijelaskan tentang keimanan Kristen pada Bang Andi bukan itu saya ingin bukti kalau Yesus itu maha maha melihat dan maha mendengar kalau anda bisa buktikan bayi data aja dibayar nggak usah bukti gambar kalau Yesus itu maha melihat dan maha mendengar saya manja sutek 60 kali balik-balik Oke gini aja aku mau jelaskan dulu sama Bang Andi ya sekarang yang di dalam kitab suci itu kan abang kan beri mangkana di kitab suci nya kan ya usah Bang Yesus maha mendengar atau maha melihat iya enggak dengar dulu biasa jelas kan dijawab aja langsung enggak usah muter ya kenapa anda masuk di mana saya tidak akan menghujat Anda enggak bakalan enggak ini enggak ada hujat enggak menghujat saya ingin menjelaskan kepada Anda Anda akan bertanya tentang Anda tinggal nanya aja Yesus maha mendengar atau maha melihat ya ya buktikan Bang silakan mendata karena Yesus itu di dalam diri dia itu ada Elohim sendiri Bagaimana Anda menanyakan itu lagi Oke waktu Yesus masih bayi dia tertidur dia maha mendengar dan maha melihat Elohim yang ada dalam diri roh yang ada dalam diri Yesus Kristus itu Elohim Nah waktu Yesus bayi dia maha mendengar Bang maha melihat Yes paham gak yang dimakai saya bilang paham nggak konteks keimanan orang Kristen terhadap ketuhanan Yesus saya nanya iman anda saya nanya bukti Yesus waktu bayi dia maha mendengar atau maha melihat dengar dulu yang maha itu semua yang berbau maha itu ditujukan kepada Elohim Oke saya kasih bukti saya nggak nanya Elohim orang saya nanya Yesus kok makanya Anda mau sejelaskan dengarkan dulu Anda oke saya satu terakhir Yesus ini anaknya Maria dia ada sedang diperahu terlalu tidak mau dijelaskan sampai kapanpun pertanyaan anda kenapa Tuhan ada dengar setelah ini berbagi ya terakhir berbagi mayor waktu Yesus ada diperahu dia tertidur pulas pertanyaan waktu Yesus tertidur pulas dia maha melihat atau maha mendengar Yesus itu pribadi kemanusiaan lu maksudnya ya selesai karena Yesus diciptakan lanjutnya diciptakan udah udah sekali dan kepada diri Yesus Kristus lah hanya kepada pribadi Yesus Kristus lah Elohim itu belum bisa dapat berkenan bersemayam Pak Mayor Pak Mayor baik apa yang saya kan handi tadi sebagai bentuk pengejauhan tahan daripada pernyataan kalian kalian begitu bangga begitu sombongnya bahwa kalian punya Tuhan yang maha maha mendengar maha melihat ternyata pertanyaan dibalik Apakah kemantu ada pada yang kalian banggakan ternyata anda begitu berkilat bahwa itu bukanlah ketuhanan itu maksudnya hanya keterbatasannya dipertontonkan kalau gitu makanya gini aku mau jelaskan dulu makanya juga jangan anda salah tanggap dengan pakai mata menjelaskannya gitu loh kasih saya bisa menjelaskan biar nanti aku jangan liru nih Yesus Tuhan bukan di mata anda Tuhan namanya Tuhan layak ngamah makanya kasih saya penjelas kasih saya untuk menjelaskan sedikit aja justru penjelasan dan anda akan terpentuk dengan kalimat pertama ini gini-gini ini akan saya masukkan karena ada sedikit agar saya enggak ada nih untuk menghujat enggak enggak ada bahasa hujatan enggak cuma saya untuk meluruskan pemikiran anda bagaimana kami mengimani Yesus bagi Tuhan bisa iya izin-izin silahkan Pak Mayor silahkan kayak gitu loh jadi kita berimbang jadi jangan sisa akan-akan Yesus itu serbawah karena ditanyakan kembali dia kan enggak bisa wawah masih ada membatasi teman anda dulu karena dia ada kekristianan loh maksudnya teman dari dia pernah nanya bahwa yang dit yang dia banggakan itu dalam manusianya menuju akan akan dia maha hebat ketika dibalikin pertanyaan-pertanyaan ini aja kalau udah kalau dari segi pemahaman saya keimanan saya sebagai orang Kristen tanpa roh Tuhan ada dalam diri Yesus Kristus Yesus itu bukan bukan Tuhan beda kan pernyataan dengan teman anda tadi si kumpret kebetulan memang saya tadi ketika tidak nyimak Bang aku baru ya Anda yang salah kalau gitu Anda mesti dari tadi jadi kemakap kami emosi itu ketika dia membandingkan ya tadi kata Kang siapa tuh bahwa apa hal-hal yang keimanan ya keimanan tetapi dia seakan keimanan dibandingkan sesuatu yang harus dia lihat sendiri kan itu enggak 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 eval-eval Kang Mayor Anda meskipun tadi Anda tadi ambil aktif memberikan penjelasan kepada teman anda sendiri jangan kami yang marah gitu lanjut ya Hai yang jelas itu Pak Mayor Yesus mahluk dia tidak maha mendengar aku punya tidur ya kok bukti ada terserah nggak denger apa-apa dia nggak melihat apa sama matanya merem kedua nggak bisa denger apa-apa dimangunkan baru sadar Oh ada-ada badai artinya enggak maha mendengar ya itu anak kok Hai paham sampai sini ya maksud saya gini banget di saya jelaskan gini biar nanti jangan sampai ibaratnya nanti adalah kekeliruan dalam memahami kekristenan itu bagaimana menuangkan Yesus Kristus maksud saya seperti ini saya masuk karena ada abang sendiri sedikit ya seperti contohnya kita tetap suci anda Quran itu berkata-kata mana-mana lah udah diberi contoh kok enggak ya itu perkataan Tuhan nggak itu Quran itu ya iyalah memang harus kalau perkataan Tuhan itu pantas kata sebut Tuhan saya panggil Tuhan ya perkataan Tuhan ya bukan Tuhan lah gimana sih mana perkataan Tuhan bukan Tuhan tapi perkataan dari Tuhan berarti firman Tuhan itu bukan dari pribadi Tuhan firman Tuhan itu ucapan Tuhan kemudian ditulis ya maksud saya kan gini loh Bang nah kemana-mana berbicara ini kan Bang Andi yang bicara ini berarti bukan Bang Andi nih bukan suara saya kalau saya ada masalah hukum suara saya nggak enggak ditangkap badan saya yang dibawa enggak kalau kau kalau kau nyolong-nyolong keledai misalnya nih kau nyolong keledai dan dengerin kau nyolong keledai ditangkap polisi Pak jangan tangkap saya rekaman suara saya yang di penjara gitu gini loh makanya tidak ada tiga esensi itu namanya Trinita enggak kalau kau ditangkap polisi rekaman suaramu yang dibawa atau kamu berarti gini kita semangat dulu jadi ketika suara itu keluar dari pribadi makanya bukan lagi pribadi itu tersebut misalnya Ane panggil Bang Handi yang nyampe ke gendang telinganya Bang Handi itu paskor Antioquia atau suaranya pastor Antioquia waktu dong enggak ada yang namanya suara udah keluar dari pribadi adalah pribadi itu sendiri ini namanya logika cacat apa yang apa yang diucapkan dalam petak suci itu bukan dari Tuhan lagi dari Tuhan dari pribadi tapi ketika keluar suara itu dari pribadi tersebut itu bukan pribadi itu tersendiri jelas itu setiap keluar dari mulut kita bangun-tersendiri bingung dari pribadi sekarang saya tanya major saat kamu dipanggil oleh Bang Handi yang masuk ke gendang telinga suara kamu itu suaranya Bang Handi atau pribadinya Bang Handi suaranya ah apakah suaranya Bang Handi pribadinya Bang Handi suara itu kan firman perkataan iya apakah suaranya Bang Handi pribadinya Bang Handi makanya disini sana gimana jelas karena suara memang berkeluar dari pribadi tapi suara yang sudah berkeluar dari pribadi itu bukan pribadi sesimpel itu cara memahami ya gini aja mayor yang dikandung Muna Maria itu suara Tuhan yang berkehendak atau Tuhan yang dikandung Berman yang menjadi daging bukan Tuhan yang dikandung perkataan Tuhan itu menjadi daging perkataan Tuhan itu apakah Tuhan Iya berarti berbeda antara Birman dan Tuhan makanya saya tanya tadi apakah perkataan dari perkataan dari perkataan yang dikandung itu dikandung bukan Tuhannya itu berarti beda antara Birman dan Tuhan makanya saya bertanya tadi apakah perkataan dari perkataan dari Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri bukan itu buktinya yang dikandung bukan Tuhan ah berarti kalau firman Tuhan adalah suci itu bukan bagian dari Tuhan kitab suci itu bersumber dari Tuhan tapi bukan Tuhan berarti perkataan Tuhan itu tidak kekal Tidak berarti bersama Tuhan bersama Tuhan tidak kekal kekal bersama Tuhan dari dari susah alamat jilu yang anda tanyakan tadi apakah firman yang dikandung Maria itu adalah Tuhan yang dikandung Tuhan menjadi daging Oh ya udah terakhir-akhir bukan terakhir yang dikandung Maria Tuhan atau firman yang dikandung Maria itu firman firman Oke firman itu apakah Tuhan firman itu perkataan Tuhan perkataan Tuhan apakah Tuhan perkataan Tuhan apakah Tuhan Tuhan itu wujudnya roh saya tanya-tanya bukan itu bukan wujud bukan wujud sekan perkataan perkataan Tuhan itu apakah Tuhan ya berarti dikandung Maria Tuhan 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 disana ada tiga esensi ah bingung-bingung ada persisten benar-benar dikit saat Elohim berfirman jadilah terang berarti terang itu Tuhan katanya perkataan Tuhan adalah Tuhan saat Tuhan berfirman jadilah bahwa Tuhan itu bersama di dalam terang itu ah kenakan kau saya tanya Tuhan Tuhan berfirman jadilah terang dikitab kejadian berarti terang itu Tuhan ya Oh terang itu Tuhan ya perkataan Tuhan saya tanya karena Tuhan itu menciptakan ribet jawab terang itu Tuhan itu Tuhan atau bukan perkataan Tuhan itu kalau Tuhan itu bisa bersemangat di dalam terang itu berarti saya nggak tanya saat Tuhan berfirman jadilah terang kita kejadian pasal satu berarti terang itu Tuhan bukan hanya aja bayar itu hanya aja apakah matahari apakah matahari itu adalah Tuhan tidak iya 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 udah selesai jadi kenapa anda permasalahkan Yesus bagi itu hati terang bukan Tuhan ya ya karena Yesus itu adalah cipang nggak dimatih 3 ayat 17 itu apa itu kepadanya aku berkenan coba jatuhkan kepada Tuhan pernah berkenan siapa yang berkenan kepada Yesus Elohim apakah Elohim sama yang sama dengan Yesus ya yakin yakin anaknya Maria siapa anaknya Maria namanya siapa Yesus bukan Elohim pribadi yang ada di luar kena lagi hahaha kena lagi yaudahlah sama dengan anda saya tanyakan tadi apakah kurang itu bagian dari firman Tuhan tidak karena bilang berarti termasuk kurang itu bukan bagian dari ngorong adalah firman Tuhan tapi bukan Tuhan berarti kalau kalau ayat kalau ayat yang dipirmankan Tuhan itu sudah pantas disibuk Tuhan ayatnya bukan Tuhan lah sejakkan ternyata Tuhan terangkan mayor dengan makanya disitu beda-beda kita sederhanakan gini aja wih stop dulu stop dengan Tuhan kami saya dulu stop dulu sederhanakan dulu ya Oh menurut anda sejak kapan sih Yesus itu Tuhan Tuhan itu sudah lama dimasakan udah jelaskan dijualnya satu-satu sejak kapan Yesus itu Tuhan sejak kapan dari dari semenjak Tuhan ada Oke baik Apakah Yesus datang ke muka bumi ini uju-uju langsung datang atau melalui kandungan Hai elemen kandungan Oke waktu Yesus dikandung Apakah dia Tuhan yang dikandung itu firman itu yang menjadi daging berarti yang dikandung bukan firman Tuhan Tuhan perkataan Tuhan kan perkataan Tuhan ke Prima Tuhan 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 ulang dulu anda jangan memaksakan karena ada tidak memasak memang hamid Trinitas Oke tiga keluar keluar kandungan waktu dia bayi sedang disusui saya ibunya kalau anda telah memaksakan anda memasakkan anda kepada Tuhan ini Yesus Tuhan loh ini Yesus Tuhan loh nah waktu dikandung waktu digendong disusui sama ibunya apakah itu Tuhan firman Tuhan itu yang ada dalam diri Yesus Kristus enggak yang disusui Maria ini manusia atau Tuhan apa enggak dengerin yang disusui Maria ini Tuhan atau manusia yang disusui itu firman Tuhan itu yang menjadi daging Oh jadi Bunda Maria menyusui firman ya loh bagaimana firman disusui ya itu buktinya kenapa anda mau mengajari Tuhan emang firman punya mulut anda siapa mau ngajar itu membatasi Tuhan kalau firman utinah pemain bola punya mulut beriman pada satu kitab anda menyamu menguruhi Tuhan gitu loh ada lebih hebat dari Tuhan izin bentar izin bentar izin bentar izin bentar Bang Handi luar biasa anda kalau berbicara begini Bang major lebih hebat dari Tuhan yang membatasi Tuhan Bang major Bang major artinya begini beriman itu tidak boleh pelin-pelan bukan pelin-pelan sebentar 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 tadi anda mengatakan firman itu adalah Tuhan betul enggak firman itu makanya mau saya mau saya ini karena anda sini anda terlalu memaksakan dirana kami aja mau anda bahas saya mau masuk kerana anda sedikit Iya sebentar sebentar tapi di awal ada mengatakan bahwa firman itu adalah Tuhan betul enggak saya cuma mengkonfirmasi saya saya jelaskan dulu Apakah ayat dalam dalam Quran itu adalah firman Tuhan firman Tuhan itu major firman Tuhan firman Tuhan ah kalau firman Tuhan itu saya panggil Tuhan apakah tidak bisa firman Tuhan firman Tuhan itu bukan Tuhan al-ra'an itu adalah musya contohnya gini Romo adalah firman ini kamu berbicara ini kamu berbicara sekarang Tengah dulu ini kamu berbicara ditanya sama orang ditanya sama istri saya itu siapa yang membicarakan itu si Romo Apakah apakah pertanyaan si Romo kalau ini sekarang Romo berbicara ah ditanya misalnya itu siapa yang berbicara si Romo yang berbicara di sana bukan Romo yang berbicara Romo tapi suara Romo bukan pribadi Romo parah-parah gimana cerita yang berbicara yang berbicara saya bukan siapa yang berbicara si Romo salah saya berbicara kalau si Romo aku sih bukanlah nyampe ke gedang telinga saya itu suaranya Romo sih anda terlalu mungkin loh karena anda menguangkan tuannya tidak ada wujudnya makanya anda memaksakan seperti itu gitu loh Oke wujud Tuhan anda sebenarnya wujud Tuhan anda seperti apa laki-laki untuk berbicara roh ah wujud Tuhan saya roh roh itu berwujud enggak wujud itu yang namanya udah kalau udah ada ciri-cirinya berarti itu ada wujudnya apakah roh itu berwujud apakah roh itu berwujud kalau yang nama sudah ada semangatnya berarti dia itu ada wujudnya roh itu berarti ada wujudnya wujudnya seperti apa wujudnya roh iya seperti apa segi empat bola kalau memang ada wujud di sendok apa seperti sendok garbun bisa cangkul Romo bisa kau lihat rohmu kamu punya roh itu tidak berwujud kamu punya roh nggak masih tidak berwujud kamu punya roh nggak punya tidak berwujud nggak bisa dilihat punya ada wujud kalau kau udah punya nyata ya ada wujud itu namanya johil tentunya enggak roh itu ada bentuknya roh itu itu johil johil nyata ya udah tapi tidak ada bentuknya tidak bisa dilihat yang namanya roh tidak bisa dilihat berarti Tuhan nggak bisa dilihat tidak itu nggak bisa dilihat tidak bisa berarti yang kau lihat sehari-hari itu ibu anaknya Maria bukan Tuhan karena bisa dilihat itu kedagingan roh yang dalam diri Yesus Kristus anda telah memaksakan ketuhanan anda pada iman orang gini 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 Tuhan anda itu tidak bisa dicerupakan agar apapun tidak wujudnya Pak Major Pak Major Pak Major bentar bentar mohon izin bentar ya anda itu harus konsisten pada saat anda mengatakan bahwa firman itu adalah Tuhan maka konsekuensinya yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan itu konsekuensinya Anda memaksa untuk memahami seperti yang anda pahami bukan memaksa sebentar sebentar coba Bang Major baca Yohanes 1 nomor 1 firman itu adalah Allah kalau firman itu adalah Allah lalu Bang Major mengatakan yang dikandung oleh Bunda Maria adalah firman berarti Bunda Maria mengandung Tuhan menyasui Tuhan aduh makanya kalian itu tidak lulus-lulus memahami kekristana makanya lulus 400 tahun masih bertanya kenapa Yesus di Tuhan sebagai manusia sekali lagi sekali lagi bahwa di dalam diri Yesus Kristus adalah roh ilmu itu sendiri sekali lagi Bang Major sekali lagi firman itu Tuhan apa bukan firman itu adalah Tuhan firman itu adalah Tuhan sama halnya seperti di Quran anda baik-baik firman itu adalah Tuhan sekarang saya tanya yang dikandung Bunda Maria itu siapa kedagingan yang dikandung Bunda Maria siapa yang diciptakan dari firman yaitu kedagingan Yesus Kristus firman itu Tuhan apa bukan Tuhan Tuhan firman itu sudah menjadi manusia apa bukan apa belum firman itu yang menjadi manusia menjadi daging baik firman sudah menjadi manusia firman itu Tuhan apa bukan Tuhan Tuhan yang dikandung Bunda Maria siapa kedagingan Yesus Kristus bingung kan bingung kan bingung bukan bingung ada yang salah ada yang bingung coba dihitungkan Major Major otaknya dipasang presisi kan firman adalah Tuhan firman yang merupakan Tuhan sudah menjadi manusia berarti firman yang merupakan Tuhan itu adalah yang dikandung artinya yang dikandung itu adalah Tuhan coba dipakai logikanya dikit aja mistur Anda tidak terlalu memaksakan saya tanya Anda firman yang menjadi manusia itu Tuhan bukan izin izin saudara izin 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 bentar 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 Pemajor 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 aduh Allah Robbya Karim bentar ya bentar Bang Dion Bang Dion monitor Bang Dion Bang Dion Kang Marshal Assalamualaikum Kang Marshal Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gurunda Bangda semua Masya Allah ini Masya Allah iya Kang Marshal ini barangkali sama burunya ini Pak Major ini muridnya Kang Marshal silahkan Kang Marshal masya Allah kita agak santai sedikit ya sambil ngopi biar gak terlalu tegang ya siap lanjut Kang Marshal mau lihat konsep kalau ini tangan di ini saya setengah detik saya setengah detik begini Pak Major nih kalau dia lemah dia itu manusia kalau dia kuat itu Tuhan sama Yesus itu lanjut Anda tidak mau ngasih kesempatan saya untuk menjelaskan bagaimana konsep keimanakan kepada Yesus Anda terlalu memaksakan untuk bagaikan mana Anda memahami sebagai manusia tentang Tuhan gitu loh pada dasarnya Tuhan Anda dan Tuhan kami itu sudah beda konsep Tuhan Anda tidak bisa disetarakan dengan Apu tidak bisa dilihat Tuhan kami itu roh segambar dan serupa dengan ciptaannya Anda segambarkan dengan Allah Subhanahu Ala Tuhannya roh roh bisa dilihat tidak yang saya tanya dulu jawab apakah Anda segambar dengan diri Anda segambar dengan Allah Subhanahu Ala tidak sama tidak sama berarti Tuhan Anda dengan Tuhan kami berbeda ya sudah memang Tuhan kamu manusia kok disusui tidak yang di dalam di Yesus Kristus ilham disusuin sendiri berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan itu yang dipanggil orang-orang para nabi dari Yahudi anaknya Maria siapa anaknya Maria manusia atau Tuhan oh anaknya Maria manusia atau Tuhan manusia bukan Tuhan bukan manusia dari Tuhan karena Tuhan Anda yang Anda imani tidak bisa maha gitu loh Anda Tuhannya Maria siapa Tuhannya Maria siapa Tuhannya Maria Tuhannya Maria itu Elohim bukan Yesus Yesus itu ke daging ngalandi bisa saja aduh ampuh makan ubat berarti Yesus bukan Tuhan katamu itu katamu Tuhannya Maria siapa kau memaksakan pemikiranmu sama orang Kristen Tuhannya Maria siapa Tuhannya Maria siapa Bang Marshal coba di di apa dulu dikasih tinggal kelasmu ini saya tinggal kelas Tuhannya Maria siapa Pak Marshal oke 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 gitu aja ya Majur sedikit aja dari aku ya Majur ya gak coba ke Majur doang sih ke teman-teman yang di bawah juga ya nanti mungkin gini nih ini menurut aku ya Majur ya dan yang aku baca dari Bible itu sendiri ini Alkitab Sabda Majur 1 ayat 1 ya nah yang jadi masalah ini adalah menurut saya miskonsepsi tentang perkataan kalimat ketiga firman itu adalah Allah menurut saya disini miskonsepsinya dari teman-teman ya nah kita lihat ya apa sih kalimat ketiga ini gitu ya kita lihat ya teman-teman ya nah ini dia hal yang ketiga yang dikatakan mengenai firman adalah bahwa firman itu adalah Anda siapa mau membatasi Tuhan baik mau berkarya mau seperti apapun kita harus ini baik-baik jangan membatasi Tuhan pertanyaan saya Bang Majur Tuhan yang mahasuci itu bisa gak dia tidak dia menjadi tidak mahasuci dari mana Anda bilang dia tidak mahasuci yang namanya roh Tuhan itu tidak pernah ada di dalam raiman ria coba tunjukkan dimana Bang Majur gagal tidak paham bukan gak paham tunjukkan satu ayat dimana dikatakan bahwa roh Tuhan di dalam raiman ria dengar Bang Majur pada saat Yesus dikandung oleh Bunda Maria dia sudah hidup atau masih mati siapa Yesus Yesus itu diciptakan dari perkataan Tuhan firmannya makanya saya tanya tadi apakah dalam keimanan Islam apa perkataan Allah subhanahu wa ta'ud adalah Allah itu sendiri Majur Majur jangan standar ganda Majur jangan standar standar ganda pada saat Yesus dikandung oleh Bunda Maria dia itu hidup apa mati dia itu berproses seperti halnya manusia biasa tapi dia itu bukan jiptakan dia itu hidup apa mati di dalam perut Bunda Maria setelah berproses jadi hidup belakang daging seperti halnya manusia berproses di dalam kandungan dia hidup di dalam perut Bunda Maria kalau Yesus hidup di dalam Bunda Maria dia punya roh apa tidak roh itu roh Tuhan setelah dia dari manusia lahir roh Tuhan bersama saya baca dulu di Matius 3 ayat 17 saya tanya pada saat Yesus di dalam Bunda Maria di dalam perut Bunda Maria dia itu punya roh apa tidak halo halo kemana kau waduh jangan terlalu pinggir duduknya Bang Major nanti jatuh ada telepon yang ada telepon dari Papa Jokowi hormati dulu ah paling dari si bomb paling dari si bomb bom hey Oten-Oten yang di bawah teman-teman Kristen silahkan yang mau naik naik dan mohon maaf saudara Muslim mungkin sudah banyak di atas ya yang tidak mau naik bantu tap-tap layar ya di share-share saudaraku gimana Kang Ben gimana ada namain dikit ya aneh-aneh aja Aden Oten biar logika Anda semuanya benar nih jadi yang namanya Tuhan itu sesuatu yang maha kuasa itu mustahil tidak maha kuasa itu udah rumus sesuatu yang maha perkasa itu mustahil untuk lemah tidak berdaya sesuatu yang maha kuat maka dia mustahil untuk kalah dan dikalahkan begitu juga sesuatu yang maha kekal atau immortal maka dia mustahil binasa dan mati jadi ada kemustahilan bagi Tuhan semua sifat yang bertentangan dengan sifat absolut Tuhan saya pastikan itu sebuah kemustahilan terus membatasi Tuhan oke kita buktikan siapa yang sekarang yang membatasi Tuhan ketika Tuhan adalah sesuatu yang transcendent berarti dia tidak terbatas oleh apapun termasuk tidak terbatas oleh ruang dan waktu dimensi ruang dia tidak terbatas dimensi waktu dia tidak terbatas terus ketika Tuhan menjadi sesuatu yang imanen berarti dia terbatas oleh dimensi termasuk terbatas oleh dimensi ruang dan waktu maka siapa yang sedang membatasi Tuhan kami atau kalian yang menganggap Tuhan transcendent Menjadi imanen Pakai otak kalian Lanjut Ya Bang Macor sudah muncul di permukaan Silahkan dilanjut Bang Macor Bang Macor harus konsisten Berdasarkan ayat yang termaktub Di dalam Bible Bang Macor Ya saya tanya Pada saat Yesus di dalam kandungan Dia hidup apa tidak Dia hidup Kalau dia hidup artinya dia punya roh Roh siapakah Yang ada di dalam diri Yesus Pada saat dia di dalam kandungan Roh Tuhan Roh Tuhan Artinya Roh Tuhan Dikandung oleh Bunda Maria Doko ketawa Sampai tahun 5000 5000 tahun lagi Ini-ini aja pemahaman kalian Anda memasukkan pemahaman anda Tentangan Tuhan anda Kepada Tuhan yang orang Major 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 Dengar Dengar Iman anda adalah Firman Itu adalah Tuhan kami itu Maha kuasa Major Saya tahu Tuhan itu Maha kuasa Major saya tahu Dengarkan dulu Dengarkan dulu Ingat ya Ini adalah Iman anda Dan iman anda Berdasarkan Bible Yohanes 1 Ayat 1 Firman itu Adalah Allah Dan Yohanes 1 14 Firman itu Sudah menjadi manusia Artinya Tuhan Yang maha kuasa Itu sudah menjadi manusia Tuhan yang maha suci Itu sudah menjadi manusia Layakkah Tuhan yang maha suci itu Bercampur dengan kotoran Bercampur dengan air ketuban Selama 9 bulan Layak apa tidak Layak Layak Lanjut Ini kuasa Tuhan Anda mau mengajari Tuhan Saya angkat tangan Saya sudah angkat tangan Saya Saya angkat tangan Anda mau membatasi kuasa Tuhan kami Tidak akan bisa Ya Oke Oke Karena terlalu suci Tuhan anda Anda tidak bisa berbuat apa-apa Tidak bisa maha kuasa dia Tidak bisa menjadi manusia Tapi kalau manusia menjadi Tuhan Tidak saya Saya yakini Tapi kalau Tuhan menjadi manusia Apa salahnya Oke Memang kalau Tuhan dikonsepkan itu Akan seperti ini ya Jor ya Memang akan seperti ini memang Gitu ya Ini sebetulnya Konsep-konsep seperti ini Sudah ada dari dulu sebetulnya Ah Nanti kemarai keungguan itu Brahma Wisnu Sifai ini sudah ada dari dulu Ini sebetulnya Semuanya sebuah tiga ya Terakhirnya yang saya katakan Nanti tuh Ini gitu ya Zeus, LCM, Hercules Sudah ada lagi lama Sebetulnya konsep seperti ini Terakhirnya itu Nah ini konggucu Konggucu sudah lebih lama Ada Tuan, Xin, dan Ren Gitu Ini juga Christian sama Itu ya 381 Masehi Dia ada Trinitas gitu ya Ada Logos Parakletos Ini Theos Nah ini yang bahaya Ini bonusnya nih Jor nih Iya kan Ini konsep terbaru Yang tidak bisa dibantah oleh siapapun Tiga dalam satu Ini paling sulit Berarti Berarti ini umatnya Suka mengkonsumsi kongguan Wah iya Ini PHP parah kan Dibilang Disku disini Renginang Ini parah ini Tapi disana Gak ada bapaknya Bang usah Nah justru gitu Kan bapaknya gak kelihatan Mayor 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 Yang dirawat Bunda Maria Itu manusia atau Tuhan Manusia loh Bang Aduh Berarti Bukan Tuhan dong Tuhan Aduh Loh Ini ulang-ulang lagi Lu kadang-kadang Yang dirawat Maria itu Yang bayi itu loh Yang dirawat Manusia atau Tuhan Manusia Itulah kedagingan itu Berarti anak Maria Namanya Yesus Berarti anaknya Maria Bukan Tuhan ya Tanpa roh Tuhan Ada dalam diri Yesus Kristus Yesus bukan Tuhan Itu Berarti anaknya Maria Tuhan Karena Yesus Berkenan dalam diri Yesus Kristus Tuhan Kenapa Anak Maria Tuhan atau bukan Sama hal Seperti Anda bilang tadi Matahari Diciptakan Buna Maria Apakah matahari Diciptakan Dengan Berman Apakah matahari Tuhan Tidak Tuhan Kamu Sama Tuhannya Maria Sama Tuhan Tuhan Kamu Namanya siapa Elohim Namanya itu Yahweh Berarti bukan Yesus Lung Tuhan Yesus itu Kedagingan Lohan Diharuh Masuk Tuhan Kok Tuhanmu Namanya Elohim Artinya Yesus Tuhan Kedagingan Loh Kedagingan Tuhan Berberiman Yang Dalam Rai Bang Handi Untuk Untuk Tuhan Majur Ini Saya Cuma Ada Satu Kata Layak Apa Itu Baik Ijin Teman-teman Kang Mayur Mungkin Saya Terima Anda Tapi Mungkin Ini Akan Menjadi Pencerahan Bayi Kita Semua Bedakan Terima Dengan Kehendak Jadi Ketika Firman Itu Lebih Cendung Kata-kata Yang Keluar Akan Berbeda Dengan Kehendak Kehendak Bisa Terbentuk Dengan Kata-kata Nantinya Contoh Contoh Saya Ingin Kopi Saya Pengen Kopi Karena Saya Punya Kekuatan Punya Poper Sebagai Suami Maka Datang Kopi Dengan Kekuatan Suara Saya Kopi Datang Isi Saya Bawain Kan Sementara Saya Pun Punya Kendak Tadi Bisa Saya Kembali Ke Dapur Saya Ambil Bawang Saya Ngupas Bawang Ngupas Tomas Segala Macam Kemudian Ambil Minyak Terus Tersajilah Makanan Sebut Nasi Goreng Tanpa Ucapan Saya Dalam Artian Kalimat Dalam Artian Firman Saya Itu Nasi Goreng Bisa Tersajikan Artinya Percil Daripada Kata Kehendak Gitu Ya Jadi Kalau Ketendak Atau Sebut Kemampirman Kebur Dimana Dalam Islam Itu Kalimat Kalimat Firman Ada Kalimat Maka Disini Di ayat Ini Saya Bacakan Kepada Anak Semoga Bisa Terserahkan Jangan Sampai Kita Terjebak Dengan Firman Dan Kehendak Disini Dan Seandainya Pohon-pohon Di Bumi Menjadi Vena Dan Lautan Menjadi Tinta Ditambahkan Kepadanya Tujuh Lautan Lagi Setelah Keringnya Nisaya Tidak Akan Habis Ditulis Kalimat Kalimat Allah Gitu Kan Jadi Kalau Yang Saya Pahami Ketika Tadi Terang Jadilah Terang Itu Mungkin Firman Tapi Ada Sesuatu Kehendak Tuhan Yang Tidak Disebutkan Keadaan Adanya Saya Adanya Manusia Yang Selain Adam Adanya Tanah Adanya Pohonan Itu Adalah Kehendak Tuhan Nah Kehendak Tadi Ada Yang Dipirmankan Ada Yang Tidak Maka Ketika Anda Menggunakan Seakan Akan Firman Itu Berbentuk Manusia Saya Kau Keberatannya Gitu Kan Karena Tadi Matahari Kenapa Tidak Dipertuhankan Kalau Itu Dari Firman Gitu Kan Kenapa Tadi Yang Lain Yang Kata Dari Firman Itu Tidak Dijadikan Tuhan Tuhan Emang Tuhan Itu Kehendak Tuhan Yang Kemudian Terman Terbentuk Sesuatu Gitu Maka Kalau Demikian Ini Yang Dipakai Konsep Ini Ketika Kami Ngatakan Tuhan Berhendak Menjadikan Isa Sebagai Manusia Tidak Tidak Salah Kan Gitu Maka Kami Menobatkan Sebagai Manusia Dia Nabi Dia Rosul Kan Gitu Ini Masuk Ke Akal Sekali Tetapi Kalau Pemaksaan Di Keimanan Antum Anda Kang Mayor Maka Terjadilah Sesuatu Yang Bikin Belibet Pertanyaan Ini Jawab Jam Kesini Ditekan Lagi Reset Lagi Kan Gitu Ini Yang Terjadi Ketika Mungkin Begitu Kan Mohon maaf Ini Saya Tekankan Lagi Bedakan Firman Dengan Kehendak Kehendak Punya Mana Lebih Luas Firman Agak Sedikit Mengecil Pemakan Karena Tidak Semua Kehendak Itu Dipirmankan Ada Kehendak Tuhan Yang Justru Dia Sendiri Yang Bekerja Dan Terbentuk Sesuatu Tadi Tanpa Dipirmankan Demikian Ijen Pak Major Sebentar Assalamualaikum Kang Muher Waalaikumsalam Ini Pak Adi Pak Adi Monitor Pak Adi Pak Adi Hei Pak Adi Wah Ini Kenapa Orang-orang Pada Naik-naik Langsung Jadi Berhala Dari Tadi Astagfirullah Baru Baru Malam Ini Saya Mendengarkan Pak Major Ini Nadanya Tinggi Ya Bu Ya Masih Ternyang-nyang Di Telinga Saya Layak Tuhan Yang Maha Suci Itu Bercampur Dengan Air Ketugan Selama 9 Bulan Layak Ini Menyangkut Sudah Kendak Tuhan Seperti Yang Dijelaskan Tadi Ini Kendak Tuhan Itu Kanda Iblis Kanda Iblis Iya Kalau Enggak Ada Iblis Kamu Enggak Punya Tuhan Ini Masalah Sekarang Kenapa Daging Yang Ada Di Dalam Rai Maria Disebut Tuhan Itu Matalahnya Kan Udah Jelaskan Firman Itu Apakah Tuhan Menciptakan Langit Matahari Itu Diciptakan Matahari Tuhan Tidak Karena Kenapa Karena Tuhan Tidak Ada Menyatakan Diri Dalam Matahari Yang Menciptakan Manusia Itu Apakah Rohnya Yesus Yang Menciptakan Manusia Itu Tuhan Sendiri Dan Permannya Bukan Rohnya Yesus Bukan Makanya Mari Kenapa Makanya Kita Baca Dulu Matius 3 17 Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanya Laku Berkenan Coba Makhluk 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 Yang Yang Pernah Didiam Oleh Tuhan Semua Paranabi Dikasihi Oleh Tuhan Paranabi Cuman Perantara Perantara Firman Kalau Yesus Apa Maklar Yesus Itu Langsung Peribadi Tuhan Itu Dalam Dalam Dirinya Jadi Tuhan Membelah Diri Bukan Aduh Itu Yesus Waktu Di Baptis Di Sungai Ordan Bagaimana Dulu Gini Bagaimana Dulu Bagaimana Dulu Yesus Itu Waktu Di Baptis Di Sungai Yordan Ada Suara Dari Langit Inilah Anakku Yang Kukasihi Pertanyaannya Yang Mana Yang Tuhan Di Sungai Yordan Atau Yang Bersuara Yang Dari Langit Suara Dari Langit Itulah Tuhan Tuhan Yesus Bukan Tuhan Ya Ampun Tunggu Saya Jelaskan Dulu Saya Kasih Beranologi Duh Sama Abang Bisa Bisa Terserah Abang Pakai 60 Hari 60 Malam Cuma Tidur Bukan Meraju Saya Bang Saya Lagi Merayu Bang Ayo Sehat Bang Wayar Iya Gini Sebelum Anda Mengajak Saya Berakal Sehat Saya Berakal Sehat Saya Berjalan Tendu Saya Suka Cidu Analogi Sama Abangan Dia Tolong Jangan Dini Bukan Makan Sendiri Sama Analogi Mati Hati Nanti Ini Anak Analogi Jangan Nanti Karena Saya Lagi Oh Kenapa Ini Kan Manusia Ini Jangan Dulu Kita Ambil Konsepnya Itu Contohnya Jabatan Presiden Jabatan Presiden Itu Ada Amanah Amanah Itu Tersampaikan Kepada Siapa Contohnya Kepada Bang Adi Kalau Bang Adi Tersampaikan Kepada Bang Adi Amanah Itu Kalau Bang Adi Saya Panggil Presiden Pantas Saya Bukan Presiden Iya Tadi Kan Amanah Udah Tersampaikan Kepada Bang Kalau Pak Manya Abang Saya Panggil Presiden Pantas Gak Aku Yang Mampil Saya Bukan Presiden Orang Gila Memanggil Presiden Analogi Loh Adi Adi Kalau Adi Presiden Presiden Republik Indonesia Orang Gila Itu Contoh Oke Kita Langsung Aja Loh Bermak Bermacam 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 Analogi Saya Karena Ketabok Balik Hati 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 Ini Ini Kata Sama Presiden Kita Bapak Jokowi Bapak Jokowi Mendapatkan Amanah Sekarang Pak Jokowi Pantas Disi Panggil Presiden Selama Masih Jabatannya Ya Masih Dipanggil Ya Betul Makanya Jangan Jangan Diatikan Untuk Yang Lain Dulu Kita Ambil Konsepnya Aja Berarti Pak Jokowi Presiden Kan Jadi Tuhan Mujua Punya Periode Ya Bukan Jangan Sana Bang Yang Namanya Maha Itu Ada Batasan Bang Maha Itu Cuma Ambil Konsepnya Aja Gitu Jadi Memang Seperti Itulah Kami Bagaimana Memahami Tuhan Itu Sendiri Kalau Anda Memang Tidak Ada Tidak 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 Karena Tuhan Sudah Bersemayam Menyatakan Diri Bersemayam Dalam Diri Yesus Kristus Pantah Yesus Kristus Panggil Tuhan Itu Roma 14 9 Siapa Yang Menjadikan Tuhan Baca Baca Coba Roma 14 9 Bacakan Dula Disitu Tidak Ada Bible Ambil Dulu Atau Saya Bantuin Gak Sebab Untuk Itulah Kristus Telah Mati Dan Hidup Kembali Supaya Ia Menjadi Tuhan Siapa Yang Menjadikan Yesus Tuhan Iya Gini Setelah Yesus Dengarlah Bang Setelah Yesus Membuktikan Menyatakan Dirinya Bahwa Dia Mesias Itu Sendiri Diam Disalib Mati Bangkit Setelah Dirinya Bangkit Berarti Dia Betul Betul Mesias Itu Tidak Ada Lagi Meragukan Itu Ini Ngomongin Tuhan Kok Mesias Iya Bahwa Mesias Mesias Itulah Konsep Tuhan Mesias Konsep Manusia Yang Wadah Tuhan Bersemayam Tuhan Mesias Kristus Tuhan Punya Wadah Sekarang Sekarang Roh Anda Tubuh Anda Roh Anda Ada Wadah Dimana Bersama Saya Bukan Tuhan Bang Adi Bang Adi Itu Punya Tubuh Ada Saya Bukan Bang Adi Ada Roh Nggak Ya Berarti Sama Dengan Yesus Dengan Saya Jangan Adi Samakan Anda Tidak Pernah Diciptakan Dengan Firman Adi Cipetan Dengan Bologis Beda Bagaimana Ambil Contoh Kegua Beda Itu Anda Jangan Menyamakan Diri Anda Dengan Yesus Tadi Kita Kabur Gitu Loh Tadi Mengambil Analogi Saya Kok Iya Maksud Saya Gitu Apakah Analogi Ikan Cupang Aja Analogi Ikan Cupang Gimana Coba Analogi Ikan Cupang Gimana Ikan Cupang Kan Juga Punya Roto Gimana Dimana Dimana Terus Kalau Ikan Cupang Punya Roto Berarti Mati Dia Ikan Cupa Punya Jiwa Emang Ikan Cupang Tidak Punya Roto Kalau Berenang Enggak Maksud Kukasih Data Apakah Dari Kitab Anda Bahwa Ikan Cupang Ini Gitu Kalau Ikan Cupang Wah Kan Punya Roto Ikan Cupang Gimana Kalau Tuhan Mau Dianalogikan Kesana Jangan Ke Saya Tuhan Cupang Gak Ada Ronya Tapi Dia Punya Jiwa Makanya Dia Bergerak Hujudah Hujudah Ikan Cupang Gak Punya Roto Ada Ronya Kecupang Seperti Ronya Ada Kecuali Ikan Cupang Yang Sudah Naik Ke Darat Jadi Kering Ya Itu Nggak Ada Rode Mati Dia Gini Loh Bang Adi Kita Jangan Kita Baca Yang Tidak Tertulis Kalau Kita Baca Yang Tidak Tertulis Kita Bahkan Tersesat Jadi Gini Apakah Yesus Itu Pernah Mengklaim Dirinya Dia Adalah Tuhan Mengklaim Atau Menyatakan Ya Menyatakan Sama 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 Coba Baca Tandion 14 Ayah 10 Anda Yang Baca Lama Saya Nyuruh Nyuruh Si Itu Anda Bikin Datai Tuh Coba Selalu Nyuruh Nyuruh Nggak Cape Nyuruh Gua Aku Baca Tandion 14 Ayah 10 Bapak Aku Kalau Dalam Bapak Tidak Tunggu Labangan Dibar Bacakan Ini Ini Kan Tidak Saya Habal Saya Habal Datanya Tidak Percaya Kau Bawa Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Apa Yang Aku Katakan Kepadamu Tidak Aku Katakan Dari Diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang Dian Di Dalam Aku Dialah Yang Melakukan Pekerjaan Begitu Datanya Tidak Tidak Berjalan Lawan Tenaga Tidak Tidak Jamin Bang Itu Baca Tidak Sana Kok Baca Mana Mungkin Satu Detik Aku Bisa Buka Data Kalau Bisa Bagus Itu Serius Bang Tidak Sombong Kita Ini Manusia Ini Berakal Jadi Mudah Itu Kalau Kita Berakal Sehat Mudah Menghapal Apalagi Setiap Hari Makan Ikan Cupang Jadi Ada Bapak Di Dalam Diri Yesus Ya Muat Ya Ayat Itu Muat Ya Bapak Masuk Dalam Diri Yesus Ya Gini Kita Yang Nama Kuasa Tuhan Itu Kuasa Tuhan Itu Tidak Bisa Diri Janko Oleh Logika Loh Enggak Masuk Saya Ini Bang Data Yang Kita Baca Tadi Itu Bapak Beneran Sang Pencipta Itu Masuk Dalam Diri Yesus Aduh Sama Seperti Ini Anak Kunci Apakah Kunci Punya Bapak Ya Kan Ini Kan Datanya Lelas Bang Bapak Di Dalam Aku Aku Di Dalam Bapak Bapak Itu Adalah Elohim Kalau Bapak Itu Terjemahan Bahasa Indonesia Sejak Kapan Bapak Masuk Dalam Diri Yesus Sejak Kapan Asyik Asyik Primanya Itu Ada Berarti Bapak Ikut Terkandung Waktu Menghadiran Yesus Boleh Situ Lagi Udah Sajel Sampai Kasi Analogi Lagi Analogi Bapak Terkandung Jadi Bunda Maria Bunda Maria Mengandung Yang Menciptakan Maria Ya Gini 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 Ribet Lagi Ribet Lagi Kalau Tuhan Menciptakan Matahari Tuhan Berfirman Menciptakan Matahari Matahari Jadi Matahari Itu Bukan Tuhan Tapi Ciptaan Tuhan Iya Betul Iya Kalau Tuhan Atau Bapak Di Suga Berfirman Hamil Bunda Maria Yang Dikandung Bunda Maria Bapak Atau Bukan Firmannya Itu Menjadi Daging Lah Jadi Bukan Bapak Yang Dikandung Kususik Bapak Yang Dikandung Aduh Jadi Anaknya Bunda Maria Itu Bukan Bapak Tapi Yesus Jadi Tidak Ada Bapak Dalam Yesus Secara Bahasa Sederhananya Yang Dimaksud Disana Bang Dengarkan Ini Calon Pendeta Ini Mudah Mudah Saya Tidak Jadi Pendeta Dengarkan Baik Baik Yang Dimaksud Disana Itu Adalah Apa Yang Aku Ajarkan Apa Yang Aku Sampaikan Kepada Bani Israel Semua Bersumber Dari Tuhanku Yang Mengutus Aku Karena Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Melainkan Kehendak Bapak Yang Mengutus Aku Itu Maksudnya Bukan Bapak Beneran Masuk Kedalam Diri Yesus Tapi Pengajaran Pengajaran Dimasukkan Kedalam Diri Yesus Agar Yesus Ini Cerdas Menyampaikan Pengajaran Itu Kepada Bani Israel Itu Maksudnya Bro Iya Tadi kan Apa Beda Dengan Saya Yang Bila Kamu Ini Mengatakan Bapak Sendiri Yang Masuk Iya Tanpa Tuhan Berkenan Dalam Yesus Kristus Yesus Kristus Tidak Laya Disebut Tuhan Tidak Bisa Bang Dia Tuhan Karena Ada Tuhan Yang Memberi Kehendak Kepada Yesus Gini Loh Seseorang Seseorang Yang Diberi Kehendak Seseorang Yang Diberi Firman Dia Secara Kedagingan Yesus Utusan Terus Secara Kedoktrinan Yesus Tuhan Doktrinan Apa Doktrin Bukan Doktrin Bukan Doktrin Memang Dibacakan Tadi Yone 14 10 Secara Akal Sehat Yesus Itu Tuhan Tapi Secara Doktrin Yesus Itu Tuhan Bukan Ini Loh Tar Loh Tar Tadi kan Kita Bicara Tadi Tuhan Berfirman Ciptakan Matahari Ya kan Sekarang Matahari Tuhan Tidak 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 Yesus Diciptakan Dari Firman Di dalam Rai Maria Setelah Menjadi Manusia Inilah Anakku Kukasih Kepadanya Aku Berkenan Pantas Yesus Panggil Tuhan Kalau Tuhan Berkenan Dalam Dari Tuhan 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 Masa-kiasannya aja Itu Bapak Anak Kalau Darat Artian Gitu Gembok Itu Punya Anak Kunci Apakah Gembok Itu Beranak Jadi Lu Bilang Begini Ada Tuhan Anak Ada Tuhan Bapak Ada Tuhan Junior Ada Tuhan Senior Gitu Seperti Itu Bagaimana Disana Makanya Disebut Trinitas Dalam Satu Pribai Itu Ada Ada Tiga Esensi Kalau Tiga Ya Tiga Bang Ada 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 Kedagingan Tubuhnya Mana Tubuhnya Dihilangkan Ayah Tubuhnya Mana Kok Hilang Tubuhnya Itu Kedagian Yesus Kedagian Dari Firman Itu Tubuhnya Yesus Tuhan Tidak Tubuh Yesus Tuhan Tidak Tuhan Yang Namanya Jadi Sanak Duda Bersemayam Sama Hali Seperti Itu Tadi Saya Bilang Kalau Pak Jokowi Itu Sudah Mendapatkan Aman Presiden 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 Kita Sekarang Itu Tadi Presiden Tidak Mau Tubuhnya Yesus Tuhan Tidak Pastilah Karena Tuhan Bersemayam Dalam Yesus Kristus Berarti Tuhan Pernah Tuhan Tuhan Mati Kedagingan Contohnya Kedagingan Tidak Tadi Bang Sandi Itu Jadi Seorang Presiden Mendapatkan Amanah Kalau Bang Kalau Bang Sandi Sudah Mendapatkan Amanah Pantas Disebut Presiden Pantas Ya Kan Kalau Bang Sandi Itu Mati Apakah Presiden Tidak Akses Lagi Tubuhnya Tubuhnya Yesus Tuhan Tuhan Tidak Yang Mati Apanya Tubuhnya Tuhan Tidak Ada Tidak Ada Bisa Dilihat Tubuhnya Yesus Tuhan Atau Bukan Iya Yang Mati Tubuh Yang Mati Tubuh Atau Apa Kedagingan Yang Mati Tuhan Tidak 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 Kekal Abadi Selama Lamanya Tubuhnya Tuhan Tuhan Iya Kedagingan Kedagingan Duniawi Iya Kedagingan Berapa Kilo Kedaging Melului Emang Yesus Tidak 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 Iya Kedalam Kedagingan Itu Tidak Tulang Makanya Seperti Iya Jadi Itu Daging Yang Tulang Yesus Itu Tuhan Tuhan Selagi Tuhan Berkenan Di Dalam Yesus Yesus Kristus Itu Tuhan Yang Kekal Jadi Tuhan Tuhan Tidak 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 Kedagingan Yang Mati Tidak 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 Kedagingan Mati Turun Alam Maut Menghancurkan Alam Maut Mengalahkan Alam Maut Dia Bangkit Jadi Tuhan Kamu Laki Laki Ya Tuhan Kamu Laki Laki Yesus Laki Laki Iya Tuhan Kamu Laki Laki Yesus Laki Iya Tuhan Kamu Laki Yesus Laki Laki iya Tuhan kamu lagi ah berarti presiden laki-laki eh ada perempuan juga jadi presiden ikat yang aku ketawai perempuan ya presiden ada kelaminnya berarti ada ah itu orangnya punya tuan-tuan juga punya kan iya presiden adalah ada kelaminnya berarti besoknya juga apa perempuan Iya Tuhanmu juga punya Tuhanmu juga punya yang punya kelamin itu yang bisa di ada gendernya itu Yesus kedagingan Yesus Yesus itu laki-laki apa perempuan laki-laki ya berarti punya-bunya nonot disunat Iya makanya disunat Iya artinya Tuhanmu laki-laki dari mana dasarnya laki-laki Yesus Tuhan kan ya Yesus laki-laki perempuan Tuhan Yesus aduh-aduh Yesus dipanggil kenapa karena dia Tuhan berkenan dalam diri dia loh Adi tadi analogi saya sebenarnya yang gak nyambung siapa saya Pak aku tahu apa aku ya di saya deh nggak nyambung enggak apa-apa kamu yang benar-benar tetapi kasihanologi lho di dan sampai iya 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 aku bisa maaf sama Pak Jokowi tapi saya mau karena karena Pak Jokowi dengerin Yesus kan sekarang sudah ada di surga nih betul ya ya menurut kamu Yesus yang di surga itu masih anaknya Maria atau bukan ya pastilah jadi tuan-tuan di surga jadi tuan-tuan juga anak Maria iya iya karena dia tuh lahir dari Maria Iya berarti tuamu di surga anaknya Maria Iya laki-laki dia ya 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 udah setuju ya berani ya Tuhan yang apa-apa kalian duduk sebelah kanan tenang dulu jangan di bersulut ini saya enggak maksa kamu kamu yang tertawakan dirimu sendiri bahwa tuanmu laki-laki anaknya Maria betul iya ya udah tidak ada masalah memang itu memang yang dikasih dalam kitab saya yang mempermasalahkan bilang kamu siapa iya makasih saya akan mati eh Bang Adi kau pernah mengatakan ini saya akan iya kasih bilang apakah itu laki-laki yang mempermasalahkan situan enggak ya udah cuma nyaman aja jadi nyaman kalau perlu saya terakhir jadi benar adanya kalau dia laki-laki wajar lah sebagaimana wayu 1916 itu kalau nggak salah bahwa nanti akan disana perkawinan anak domba gitu loh ya kan memang wajar dong laki-laki Yesus kawin loh di surga wayu 1916 kira-kira pengantinya siapa ya enggak gini aku udah tahu bakal larinya kesana kalau itu banget di dia tanya baca ayat sepuluhnya yang dimaksud disana di nggak dikata kias kan disana pengantin-pengantin itu kata kiasannya dimaksud itu antara roh Tuhan dengan pribadi Yesus Kristus yang kan dari dari dunia kan ikut naik ke dagingannya ke dagingnya Yesus Kristus menyatu dengan roh Tuhan itu duduk di dalam kemuliaan itu yang disebut ke sebelah kanan ala bapan duduk-duduk yang dimulian Tuhan ini wayu 1916 disitu perkawin bersorak-sorak pengantinya sudah siap ada perkawinan bro Iya itu cuma kata kiasa yang dimasuk sana itu kedagingan Yesus Kristus ada dong coba sekarang buka Markus pasal 14 nomor 62 ter Markus 14 nomor 62-62 oke aku baca Markus 14 ayat 62 jawab Yesus akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan anak sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit kenapa nih siapa anak manusia itu anak manusia Yesus lah Yesus baik sekarang kamu kamu buka Ibrani 10 nomor 12 Ibrani Ibrani 10 nomor 12 Ibrani 10 nomor 12 Ibrani mamat Hai abor jangan pingsan hehehehehehehehehehe tadi memang tadi sama Bang Adi memang habis mau struk tadi mau struk katanya Bang Handi tadi iya gula-gula darah bu sama kolesterol udah naik tadi sikit jangan nanti saya kekurangan pasien bengkel saya masih kekurangan pasien bengkel saya masih kekurangan ada di lupa Ibrani 10 nomor 12 Ibrani Ibrani 10 nomor 12 Ibrani 10 nomor 12 kalau buka data itu satu detik Ibrani 10 nomor 12 tetapi ia telah ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan siapa yang duduk selama-lamanya itu Bang major Yesus Yesus baik yang di Markus duduk yang di Ibrani di 10-12 duduk selama-lamanya sekarang buka kisah para rasul pasal 7 kisah para rasul pasal 7 ini ngelihnya bagu nih setuju berapa nomor 55 tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit kalau melihat kemuliaan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan berdiri sebelah kanan berdiri baik di Markus Yesus itu duduk di sebelah kanan di Ibrani Yesus itu duduk selama-lamanya di dalam di sebelah kanan 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 dan di Xin koto gua kasih tahu caranya menjawab dia kalau berdiri lama capek ya duduk jadi gantian Jangan diajari dulu Jangan dikasih bocoran Dulu dong Di Marcus Dia duduk Di Ibrani Dia duduk selama-lamanya Di kisah para rasul Yesus itu berdiri Nah ini Bang Major Cara Bang Major menjelaskan Ketiga ayat ini Gimana Bang Major Yang dimaksud disana Di sebelah kanan itu Maksudnya itu di ke dalam kemuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan di sebelah kanan Iya Pak Iya saya paham Di sebelah kanan Tuhan itu berarti di ke dalam kemuliaan Tuhan Iya saya paham Itu Bang Major Yang saya tanya Ini yang betul nih yang mana Yang duduk Yang duduk selama-lamanya Atau yang berdiri Gini-gini Bang Ibarat satu-satu kejadian Ada yang melihat tiga orang Yang satu menyatakan seperti ini A Yang satu menit ke B Yang satu menit ke C Yang diambil disana kesimpulannya cuma satu Kejadian itu benar-benar terjadi gitu loh Karena biar punya salahnya manusia itu punya sudut pandangan berbeda Kok beda-beda Bang Major Iya sekarang kini Nabi-nabi juga Cara suruh pandangnya berbeda Makanya orang itu menuliskan ayat-ayat kitab-kitab itu berbeda 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 Yang diambil mayor itu Bener Bayubi Jadi penulis itu Kadang dia melihat Yesus duduk-duduk Pertanya Tapi enggak Yang ditanyakan yang benar-benar Duduk-duduk apa berdiri Enggak konsisten itu Ada roh kudus disitu Iya Yang namanya tuh Yang namanya Tuhan Terserah dia Kadang duduk kadang berdiri gitu loh Mungkin pas didik Di kitab yang tadi itu harus menuju ke diri Enggak 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 konsisten sesuai ayat Karena ayat yang tertulis adalah Yesus itu Duduk selama-lamanya Nah Nah Kalau duduk selama-lamanya Kira-kira Berdiri enggak Yang dimaksud disana itu katakia saya duduk selama-lamanya Yang dimaksud Oh kiasa Berarti Tuhan dengan Dengan kedagingan Yesus Kristus itu Menyatu selama-lamanya Salah Pak Majo Lanjut-lanjut Itu Itu Yang dia pakai itu Itu bukan perumpamaan Tapi ilmu benok Tau benok Benok Coba tanya Bang Hani Apa itu benok Dari jagung Yang jagung yang Mantap Terus dimasukkan dalam Panas Dia menjadi benok Apa sih namanya itu Popcorn 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 Ya itu Kalau untuk saya Tampai yang rodang Rodang Popcorn itu tempat kami rodang Yang ada yang kopior Kata kawan kita di bawah itu Gimana Pak Major Sudah bisa direnungi Tadi kan gini Saya bilang Kalau untuk merenung Saya terus Tidak hari merenung Cuma tadi Bang Anggo ya Memang ada Ada mungkin 107 Mungkin bisa Teruk Apalagi menerawang Seseorang Tau dia Tumpah saja Banyak hutang Jadi saya itu merenungi Hutang saya Saya saja Bang Halubi Anggo ya Berapa Si Major Banyak Wah Aduh Makanya Saya cukup Suka Diketahuin Sama si Rasid Kau Mayor Tadi ini Kau utang Itu buat Apa sih Entah dulu Untuk Tadi sore Itu Mayor Dengerin Tadi sore Itu Ada Gara-gara Saya Mohon maaf Ya Ada Tiga Oten Ribut Mengenai Perkawinan Di Kanah Menurut Pak Andre Yesus Itu Aku tadi Maksud Juga Iya Kayak Dengerin Dulu Yesus Menurut Bang Andre Ini Minum Anggur Ada Alkohol Kurang Lebih 18% Menurut Kristen Yang Satu Enggak Nah Menurut Kamu Apa Tuh Yang Namanya Anggur Di Jaman Dulu Kan Permentasinya Jadi Setuju Yesus Mencicipi Anggur Yang Berapa Masalahnya Kalau Yesus Minum Anggur Ya Enggak Ada Masalah 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 Anggur Itu Mbak Ayubi Gitu Loh Berbedaan Di Sana Masalah Anggur Tadi Terus Tadi Orang Apa Tadi Orang Kalau Saya Lihat Tadi Pertama Dia Tunggu Ngaku Dia Tenggak 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 Semua Bang Andi Pengen Pengen Kristus Pengen Yesus Cuman Saat Itu Advent Terakhir Ngaku Dia Advent Jadi Yang Lebih Tadi Yang Dijelaskan Itu Yang Saya Naik Tadi Pas Itu Tenggak Dengan Makanan Haram Terus Masalah Masalah Utang Yang Sering Kamu Lamunin Itu Ya Bang Bang Albi Kalau Abang Lihat Saya Disini Kalau Tanpa Tanpa Banting Tulang Mungkin Utang Saya Itu Mungkin Saya Sudah Geret Saya Bang Begini Bang Major Bang Major Sebetulnya Bahagia Itu Sederhana Ko Major Sederhana Orang Bahagia Itu Sederhana Kok Yang Mahal Itu Gaya Hidup Itu Mahal Makanya Kalau Bang Major Ini Sudah Punya Panci Jangan Lagi Kredit Panci Ntar Ribet Kan Kalau Udah Punya Wajan Jangan Lagi Kredit Wajan Kan Udah Punya Jangan Ribet Hidup Itu Jangan Ribet Iya Maksudku Gini Bang Albi Saya Punya Prinsip Juga Gini Saya Itu Lebih Mengutamakan Apa Yang Saya Butuhkan Daripada Apa Yang Saya Inginkan Tapi Itu Tetap Tidak Utang Jadinya Untuk Nutupin Biasanya Bisa Jalan Hidup Ya Sebetulnya Manusia Itu Kalau Mau Hidup Sederhana Yang Tidak Perlu Berhutang Lama Jor Insya Allah Cukup Karena Tuhan Itu Memberikan Apa Yang Kita Butuhkan Bukan Yang Kita Inginkan Ya Cuman Yang Banyak Apalagi Pak Majur Ini Sebenarnya Pak Majur Ini Harus Senang Hidup Di Dunia Ini Pak Majur Iya Karena Nanti Di Surga Pak Majur Kan Memuji Jadi Ibadah Lagi Kan Begitu Jadi Dunia Ini Anda Harus Bahagia Pak Majur Jangan Terlalu Terlalu Banyak Memikirkan Yang Gini Bang Harus Menikmati Dunia Itu Yang Namanya Selain Dunia Mungkin Yang Namanya Kesengsaraan Mungkin Mungkin Tetap Kita Jalan Beda Dengan Disurga Disana Itu Hanya Hanya Ada Suka Cita Memuji Tuhan Ya Kita Sama Menjadi Tempat Seperti Malaika Bang Boyang Saya Ini Begini Bang Majur Meskipun Kita Itu Beda Iman Saya Kasian Sama Bang Majur Coba Kita Sama Sama Merenung Nanti Pusing Saya Sama Bang Sebentar Ini Aku Ini Aku Kan Ngajak Merenung Kamu Kan Tadi Cerita Masalah Hutang Ya Kan Ini Hutang Itu Kredit Panci Kredit Wajan Dan Lain Sebagainya Cuman Gini Di Dunia Ini Bang Majur Mempertahankan Keluarga Anak Istri Kerja Peras Keringat Banting Tulang Untuk Hidup Bersama Istri Anak Istri Untuk Membahagiakan Anak Istri Nah Apa Yang Sudah Bang Majur Perjuangkan Di Dunia Ini Setelah Bang Majur Kalau Misalnya Bang Majur Ini Masuk Surga Itu Sia Sia Semuanya Bang Majur Anak Bang Majur Hilang Istri Bang Majur Hilang Semuanya Hilang Jadi Pengorbanan Bang Majur Selama Ini Sia Sia Kalau Begitu Iya Kalau Orang Namanya Kita Kudu Kalam 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 Surga Ya Tidak Ada Lagi Yang Butuh Yang Namanya Dunia Dunia Kan Hilang Anak Hilang Ibu Hilang Orang Tua Hilang Istri Hilang Kalau Kalau Tidak Tidak Hilang Bang Majur Tetap Tidak Bersatu Di Surga Ini Kemarin Abang Hal Dengan Saudara Kita Muslim Pernah Diskusi Juga Jadi Saya Bulang Gitu Dulu Dalam Kemanaan Itu Bahwa Mengimani Surganya Orang Orang Kristen Itu Dan Orang Yahudi Kitab Taurat Bahwa Surga Itu Dulu Dulu Yang Ditempatin Orang Adam Dan Hawa Sebelum Orang Itu Jatuh Dalam Dosa Jadi Orang Itu Tidak Buka Cita Tapi Setelah Orang Makan Buah Pengetahuan Itu Makanya Orang Itu Jatuh Dalam Dosa Orang Itu Dikeluarkan Dari Taman Eden I Dulu Adam Adam Dengan Hawa Saja Suami Istri Hidup Di Surga Sementara Kalau Bang Majur Masuk Surga Anak Bang Majur Hilang Istrinya Juga Hilang Oh Semuanya Hilang Orang Tua Hilang Oh Gimana Itu Bang Majur Perjumpan Bang Majur Peras Keringat Banting Tulang Nyari Uang Untuk Menghidupi Istri Untuk Mencapai Kebahagiaan Dengan Istri Toh Ujung Ujung Istrinya Hilang Anak Hilang Ya Gini Maksudnya Bang Waktu Tuhan Menciptakan Manusia Pentor Berfirman Tuhan Kalau di Kitabnya Kemarin kan kami Bicara juga Dengan Diskusi dengan Orang Penganut Judaisme Juga Kami Pistupes Lancar Kitabnya Dia Dengan Kitabnya Orang Judaisme Coba Bukakan Dulu Di Kejadian Satu E26 Sama Dia Buat Punya Ini Punya Abang Majur Ini Apa Punya Abang Majur Kenapa Kenapa Melayu Biko Pental Kepental 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 Itu tadi Yang Kalau Sorganya Orang Kristen Utang Itu Ya Sorganya Duduk Di Tempat Adam Dan Hawang Nah Begini Majur Caranya Untuk Terbebas Dari Utang Itu Begini Jadi Wifi Itu Tidak Perlu Bayar Sendiri Nompang Tetangga Nah Seperti Saya Ini Nompang Wifi Tetangga Untuk Menghindari Utang Jadi Kalau Tetangga Lagi Marah Sandinya Itu Dihapus Ya Jadinya Kok Ketawa Enggak Ini Satu Strategi Baru Lagi Perlu Dilakukan Gitu Lebih Irin Kan Nanti Kan Pakai Data Kan Bisa Lolos Juga Nanti Sampai Yang Punya Rumah Itu Tidak Tau Kalau Dia Ada Penyusup Tapi Ada Nggak Enaknya Juga Bang Majur Ngomong Tiba Tiba Mental Itu Bukan Apa Berarti Sandinya Diubah Oleh Tetangga Berarti Berarti Raca Lagi Manya Yang Kosong Sandinya Dulu Itu Kita Punya Pembahasan Pembahasan Iya Ini Kang Marshal Mungkin Masih Ingat Kang Marshal Monitor Siap 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 Dulu Itu Apa Terakhir Kita Pembahasan Pak Major Barangkali Masih Ingat Mari Pembahasan Tentang Bukan Jangan Tentang Apat Main Terakhir Kita Gara-gara Utang Lupa Pak Major Ini Tentang 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 Agama Samawi Oh Iya Ada Abang Billy Juga Kan Naik Atas Ya Oh Ini Ini Fotonya Asli Pak Mayor Ada Campang Campang Begitu Iya Kalau Lagi Musim Lagi Musim Pacekli Lagi Gitu Lelah Tapi Kalau Sumpah Dia Kelimis Bagus Ini Terasa Kalau Dia Pake Songkot Tambah Ganteng Dia Waktu Ini Tentang Ini Tentang Nabi Ibrahim Dibakar Api Itu Ya Itu Yang Kita Dapat Dapat Dari Ada Bang Apa Nama Itu Kita Dapat Masukkan Juga Ilmu Itu Terakhirnya Aku Lagi Ambil Perkataan Yesus Doang Di Dalam Kitab Di Dalam Bible Matius Aku Ambil Perkatan Yesus Doang Nanti Aku Bagi Lagi Sekiranya Ini Bener Nggak Sih Oke Ini Tidak R R U Dulu Ada Dulu Mau topik Yang mau Dibahas Kemarin Cuman Tidak Aku Itu Sebenarnya Begini Pak Mayor Aku Itu Pengen Sharing Sama Pak Mayor Itu Apekan Teman-teman Kristen Itu Meyakini Bang Mayer Ada Kemarin Yang Jadi Kemarin Aku Masuk Di Rum Bang Mayer Buka Room Kemarin Terdengar Kejadian Satu 30 Sudah Dapat Jawabannya Sudah Masuk Di Rum Ya Bang Mayer Kan Lagi Padat Bangkunya Gada 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 Baku Kosong Iya Aku Cari Cari Bangku Cadangan Kemarin Belum Buat Aku I Makanya Keliling Lagi Siswaku Cuma Khusus 8 Orang Siswa Kalau Mbak Belum Nambah Murid Baru Aku Aku Saya Ingat Itu Per 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 Gini Yang Kejadian Sada 30 Cuman Sama Sama Hose Kemarin Nama Abunya Kami Bahas Juga Sempat Bahas Juga Tapi Enggak Lengkaplah Kalau Enggak Ada Gurunya Kalau Enggak Aku Itu Lama Kaya Mau Dibahas Juga Bisa Situ Sapa Bang Masar Ikut Baru Ya Bang Abunya Gak Ada Mungkin Aku Sama Bang Masar Kemarin Waktu Ini Oh Ya Oh Ya Ada Bang Masa Di Sana Itu Ada Lugo M Ini Ada Berapa Berapa Orang Itu Yang Lugo MD Situ Kemarin Padat Bang Kudinya Nggak Ngesi Kosong Semua Iya Aku Belum Belum Buka Pendaftaran Baru Sabar Bang Sebelum Isai Ijin Famit Dulu Siap Bang Nanti Begini Begini Jadi Begini Dan Begitu Karena Begitu Dan Begini Itu Kurang Lebih Sama Kan Gitu Jangan Jangan Orang Medan Bang Itu Kenapa Kan Dulu Apa Itu Jangan Apa Apa Nanti Biar Apa Nanti Biar Ada Apa Apa Gitu Itu Mesya itu dia nabi yang mulia dia utusan Tuhan bahkan kami di Islam tuh membela dia tidak pernah disentuh dan diolok-olok apalagi dibunuh gitu ya dia diselamatkan oleh yang mengutus dia semoga Abang mayor bisa mengerti kami Islam seperti apa makanya kami itu tiap hari ada bahwa tolonglah jangan diolok-olok Yesus jangan diludahin Yesus jangan diberi mahkota jangan diikat jangan ditangkap jangan disalut jangan dibunuh dia itu utusan Tuhan pantas sekali dia ditolong oleh Tuhannya agar apa tidak diolok-olok itu sih dari saya Pak mayor ya makasih makasih banget ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi mau kemana ada lagi apa Bang Adi kan tambah ruang jadi dia apa bang open house Oh udah tanggal 11 masa tahun baruan iya di HP saya sudah tanggal 11 tapi masih datang di tempat itu tapi kalau saya rasa ya saya feeling feeling saya ini kadang film saya tidak pernah meleset Bang mayor kalau selalu belajar pasti akan dapat kebenaran dan jawaban pastinya kedepannya insya Allah ya tujuan kita emang itu kita belajar itu untuk mendapat untuk kasus kebenaran betul banget artinya kan dari hasil diskusi-diskusi kita ini kan enak menarik ada hal-hal yang memang Bang mayor juga kalau tidak tahu bilang tidak tahu dan kalau memang ingin cari tahu kan pasti kita selalu sharing begitu ya Bang mayor ya ya betul-betul ya ini dibawah Bang mahir ini siapa kok cuma titik merahdua ini enggak jalan lupang-lupu kungsengroh 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 oh cuman begini Pak Mayor selain nanti PRnya kejadian 130 itu aku pengen penasaran sih kalau nanti setau Bang Mayur, kan ini katanya Yesus mau datang lagi nih ya, nah kedatangan Yesus itu, tanda-tandanya apa gitu, ada gak tanda-tandanya dia mau datang itu ada, sudah dijelaskan dulu wahnya kan ada dijelaskan juga akan banyak wabah penyakit yang tidak pernah ada akan, alam itu akan berguncang, banyak bencana alam banyak-banyak ada tanda-tandanya itu kalau begitu ya kalau kita dalami semuanya bukan dari juga punya tentang akhir jaman makanya gini, kalau saya ini kan di apa hari kiamat itu belum, masih jauh, tapi akhir jaman sudah dekat kiamat masih jauh akhir kiamat, hari kiamat masih jauh, tapi ya akhir jaman itu terdekat, bahwa akhir jaman yang dimaksud adalah kedatangnya Yesus Kristus itu kedua kali makanya di kitab di mana itu? ha? kalau menurut keterangan kitab itu nanti di gunung jahitun dari gunung jahitun turun dia tak nanti bertahta di dalam di baik suci ketiga yang dibangun bangsa Yahudi nah disanalah nanti orang Yahudi bang enggak, disanalah nanti orang Yahudi bertekuk lutut bahwa mengenal Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat itu sendiri bahwa dia lah misias itu dia telah melihat Yesus nanti turun dari gunung jahitun turun dari langit di seperti mana dia naik ke sorga seperti itu juga dia turun nanti dari bukit jahitun makanya orang Yahudi sampai sekarang berambisi untuk menderikan baik suci ketiga turunnya pakai lucuran atau enggak nih? kita lihat aja sama-sama nanti kalau ini pasti nyata Bang Maher kalau ini pasti nyata soalnya dari beberapa dari beberapa kisah yang saya inikan di dalam Bible ini kenyataan bukan nisapan jempol belakang contoh Rahuna Binu kan udah ada diteliti bahwa itu menyata ada sampai sekarang untuk fosil-fosilnya masih bisa dinikan di Gunung Arara tapi salah itu hasil penelitian di Gunung Arara itu salah bahkan sudah dibanta oleh peneliti Bang Maher tapi semalam aku aku buat aku ini juga semalam itu itu yang dari tim ilmuwan dari Jepang sama yang dari Cina kan ada yang perangkat lagi beberapa orang itu untuk menenang memastikan itu bahwa itu adalah Bahterainu yang dulu ini dibangun hasil penelitian itu kata tidak tidak spesifikasi dengan Bahterainu makanya dibantai itu sempat dibantai ilmuwan ya baru yang kedua kan yang Nabi Musa membelah Laut Merah itu di bawah Laut Merah itu sudah ditemukan bahwa roda-roda kereta Piram itu ada di sana makanya gini Bang aku juga agak ada seluruhnya juga dengan kitab bubblegum ini soalnya orang-orang ilmuwan itu merujuk ke sana untuk satu penemuan contohnya kan di dalam Bible kan ada yang namanya kitabut perjanjian dan kita perjanjian ini hilang tidak ada yang tahu apakah dibawa punya orang Yahudi iya itu kan ada di Bible kami kitabut perjanjian lama kan dan ini sekarang karena ini misterinya tabut perjanjian ini makanya terpanggil ini Royen Watt ini yang menemukan roda keretanya Piram di apa di Laut Merah dia juga yang sana untuk meneliti itu orang Amerika itu dia menemukan posisi tabut perjanjian itu dan di sana dia menurutkan ada kalau kita ini dia itu menjelaskan dia itu menjelaskan bahwa tabut perjanjian itu tutup tutupnya tabut perjanjian itu terbuka oleh tetesan darah Yesus Kristus bahwa di atas itu dulu itu kan waktu Yesus Kristus mau ngembuskan nafas terakhir kan gempa gempa bumi kan datang jadi gunung itu terbelah makanya tetesan darah itu menetes di tabut perjanjian itu nah itu hasil dari penemuan ilmuwan jadi dicocokkan dengan sejarah-sejarah kematian Yesus Kristus berarti itu suatu kebenaran jadi saya gini loh bang saja itu untuk untuk iman ya bukan dasarnya saya karena saya itu dari lahir memang saya dari lahir memang sudah orang Kristen ya tapi kalau dalam ini saya menurut untuk menentukan suatu kitab suci itu itu baratnya yang berdampingan dengan kitab sejarah ibaratnya ayat dalam kitab suci itu berdampingan dengan fakta sejarah gitu tapi sejarahnya banyak yang lari di Bible itu contoh itu di kisah para rasul 97 dengan kisah para rasul 22 itu kan beda itu coba yang mana itu yang Paulus itu dia ketemu cahaya itu baru dia bilang apa engkau lah Tuhan itu yang kita dulu pernah diskusi itu kalau dia bisa tahu Yesus itu Tuhan dari mana dia tahu ini baru ada baktang yang merupakan kita sudah tahu sudah memahami bahwa Paulus itu kan yang dulu dia itu namanya Saulus dia itu tidak sejaman dengan Yesus Yesus sudah terangkat naik surga kan baru Saulus baru ini cuma kan disitu ada pertanyaan engkau kau itu Tuhan bagaimana dia bisa tahu itu Tuhan itu kan tidak masuk akal kalau dari saya mohon maaf ini Pak sekali lagi saya bilang kalau disitu kan kita lihat disitu kan tidak masuk akal masa dia langsung bertanya gini di saat Saulus dia sebenarnya Saulus ini kan seorang rabi sebenarnya pengajar dan dia ini selalu memburu para pengikut Kristus makanya dulu kalau dibilang Kristen di zaman-jamannya Saulus itu saat sebenarnya itu panggilan ejekan tapi justru dia bukan rabi Pak Pak Major kalau dia rabi itu rabi itu ada aturan berarti sebelumnya dia bukan rabi nah itu nah kalaupun dia sudah sadar dan dia bertobat dia menjadi rabi menjadi rabi itu ada syaratnya nah artinya tidak sembarang itu kalau dalam ajaran orang Yahudi dia bisa menjadi seorang rabi gitu itu karena syarat seorang rabi itu itu kalau dalam aturan halaga aturan orang Yahudi dia harus menikah dulu kalau Bapak Pak Mayor sependapat dengan aturan Yahudi itu dan syarat menjadi seorang rabi selain dia harus belajar tentang keilmuan Torah dia harus minimal wajib menikah karena di usia 18 tahun ketika seorang rabi itu akan mengajar dia harus punya pengikut yang pertama yang kedua dia harus menikah nah berarti kalau kita paksakan Paulus ini menjadi rabi badan Yesus ini menjadi rabi atau guru siapa istrinya ini ini dari sejarah Yahudi kita tidak bisa menutup diri dari sejarah Yahudi karena sejarah Yahudi itu jelas dalam aturan itu bang Marsal kita buka dulu bang Marsal bisa saja itu benar kenapa kenapa bang Marsal saya minta bantung ada bang Majal apa itu apa itu tadi yang dibahas bang maher kejadian 256 tapi bisa tampil enggak bentar yang dibahas kandang bang maher tadi terkait dengan budaya orang Yahudi kalau untuk menjadi seorang rabi harus menikah dulu oh itu kemarin bang Billy juga ngomong gitu iya dua orang di safari praktisi Yahudi sudah bilang begitu bahkan rabi Yaakob Barj saja mengakui itu dan memang tidak bisa menjadi seorang rabi kalau dia tidak menikah dan harus belajar dulu nah sedangkan kalau kita lihat histori dari Paulus Paulus ini belajar sama siapa dia bilang belajar di sama rabi Gamaliel sedangkan dicek silsilahnya tidak ada dia tidak bukan salah satu mulut rabi Gamaliel nah apalagi Yesus misalnya kita paksakan dia menjadi guru dan rabi nah rabi itu ada syaratnya kan gini makanya kan banyak yang setelah kedatangan Yesus banyak pertentangan yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi terkait karena orang Yahudi mencampurkan kerohanian mereka dengan budaya makanya semua banyak pantangan makanya setiap setiap orang itu melihat pengikut mengikut Yesus yang contohnya menyembuhkan orang sakit di hari sabat tidak bisa menyembuhkan pokoknya dia bisa bekerja tapi Yesus kan untuk membantahkan ini sudah ada jawaban untuk membantahkan itu saya tanya sama Pak saya dua menit saja ya minta pendapat Bang Majur nanti ya boleh gak Bang Majur iya siap iya siap bantu Bang Marsar boleh 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 ini belum pernah dapet jawaban sih seperti Bang Majur udah pernah kejadian 25 ayat 6 semasa hidupnya ia memberikan banyak hadiah kepada anak-anak yang diperoleh dari istrinya yang lain kemudian disuruhnya anak-anak itu pindah ke daerah di sebelah timur Kanaan supaya menjauhi isak itu dia itu bro pernah iya pernah baca kejadian 25 ayat 6 iya betul tapi kejadian 25 ayat 6 saya bacakan disini tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian kemudian ia menyuruhnya mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan isak anak-anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur itu nah itu baru itu diubang masal bisa ditampilkan ditampilkan abang on kem bentar ntar aja boleh boleh ini ada ada yang mau aku pertanyakan tapi pernah ya baca bang major ini ya ada 3 poin yang mau tanyakan nanti ini kita pastikan dulu apa ya kematian Abraham ini ini bang major baca jelas enggak tetapi tetapi kepada anak-anak tapi bersama juga sama-sama tetapi kepada anak-anak diperolehnya dari gundik-gundiknya iya diperoleh di sini ada yang diperolehkan iya dia memberikan pemberian kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur ini nah coba klik Tafsirnya Bang Tafsir ya ambil yang Jerusalem sebentar nah ini tiga pohon yang mau aku tanyakan tuh Jerusalem ya ini bukan tentensius Bang ya pertanyaannya kita sama-sama belajar ya 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 air-air ini dan juga kejadian 257-11-12-18 merupakan tambahan pada riwayat Abraham kejadian 251-6-11-18 berasal dari tradisi Yahwista yang lain-air yang lain-lain berasal dari tradisi para imam keturunan Abraham melalui ketura iyalah bangsa-bangsa di Arabia ya bangsa Midian Madian nah orang Seba Seba Bud ya dan orang Dedan ini semua itu yang pertama adalah dari tradisi Yahwista ya ya Yahwista dan berasal dari imam ini itu poinnya pertama Bang ya poin yang kedua pertanyaan saya itu tradisi Yahwista apa pernah ini nggak baca pada literaturnya bang ya coba dikukling aja lebih ini kita Oke kita lihat ya Yahwista ya itu poin yang kedua bang Ya poin ketiga kan berarti ada beberapa ayat ini merupakan tambahan dengan berarti kan gitu ya ya tidak bilang itu palsu atau apa tapi ditambahkan diwayatnya Faith ada indikasi di perjanjian lama bahwa ada ayat-ayat juga tambahan itu bang yang mau saya sampaikan kita sambil belajar sama-sama ya ayat ini oke ya ya huwista itu kitab suci kalau di wiki ya tapi aku nggak mau di wiki sih tapi aku nggak tahu nemu apa nggak di tempat yang lain bentar ya jadi kayak ini ini asumsi ku saja bang ya anggaplah salah asumsi saya itu berkata bahwa ini tidak murni datang dari benar-benar sebuah firman gitu ada riwayat tambahan lah silsila tambahan gitu kan dari tradisi ya huwista tadi sama tradisi imam-imam pada saat itu mana aku nggak nemu yahwista ya Oh ada cuman harus ditranslate lagi itu dari bahasa ini bangsa ini bahasa Ibrani jadi gimana nih yang yang aku sedih aja ya sawisi itu naskah ini ya the yahwista historian of israelit origins ini by Jon vancetters coba kita lihat wikinya aja ya enggak apa-apa data sementara aja ini ya anggaplah data sampel aku cari data yang itunya coba buka diditia diditia ada itu diditia yahwista nih logis kita jarang bang mahernya dapat temen diskusi buat nyari sama-sama ya itulah itulah saluk saya maagurundaini kata yahwis pertama kali digunakan 9753 loh kan baru dong tapi ini dianggap ada makanya kalau dia ininya aku kan aku adalah aku penyebutan yahweh yahweh itu kan ya wistah jadi bahasa saya udah nyari juga literatur tradisi yahwista tuh nggak ketemu nih naskah ini disebut yahwis karena menggunakan kata yahweh yahweh untuk menyebutkan Tuhan kata yahweh biasanya diartikan adalah dia atau aku sebagai kata pertama dari nama yahweh seri seri way itu yang berarti dia yang menciptakan segala yang ada diciptakan itu jadi linguistik dong bukan tradisi sebuah tradisi juga tidak masuknya tradisi-tradisi yang diambil dari kitab yahwis disambilkan tradisi-tradisi ini juga sangat monoid monoteistik yaitu percaya bahwa Tuhan hanyalah yahweh dan tidak ada Tuhan selain dia nih kira-kira nyambung nggak sama ayat tadi kalau bahas konsep ketuanan mungkin iya banget tapi itu tuh bahas sebuah silsilah nih ya kepedulian agama yahwis berbeda dengan kepedulian-kepedulian elohis yahwis inilah yang memperkenalkan praktik sunat yang anehnya tidak terdapat dalam sumber-sumber elohis sunat pertama yang dilakukan atas Ismail dikisahkan dalam cerita yahwis seperti halnya pula cerita tentang zipporah di penginapan yang secara luas diakinkan dibabat habis-habisan dalam torah oh jadi ada cerita zipporah yang tadinya ada di dalam torah itu di hilangkan dan akibatnya tidak dapat dipahami dengan baik secara akademis oh gitu boleh juga sih ini tapi kan nggak layak kalau disisipkan kejadikan sebuah sandaran ayat ada dia menceritakan juga menceritakan ininya apa ya yang seharusnya ada dalam torah ini nggak ada tapi diceritakan dalam yahwis ini bang dah seperti cblp lah ataupun ditulis lagi gitu loh berarti ada kitab lain ya iya maksudnya ada kitab lain yang mempengaruhi torah itu iya disini dia bilang iya sebagian tidak ada yang ditaruh perkataannya aduh gimana yang ngomongnya sebagian ada yang dihilangkan dalam torah tetapi dituliskan dalam yahwis ini gitu nah seperti contohnya cerita tentang Zipora di penginapan ada bagaannya juga ini sebentar ya dokumen teripetis ini ada diagramnya je redaktor karena kulihat belum pernah dibahas memang di kejadian 256 ini tapi ini harus lebih lanjut lagi sih bang dah pelajari ini iya iya makanya aku bilang bang majot pernah nggak kalau ini ini baru-baru saya sekarang ini baru saya tahu ini karena kan disitu jelas juga ya berdasarkan hasil dari para imam juga kan jadi kayak yaudah ditambahinnya sebuah silsila ini buat pengetahuan dasar aja bang ya info ini aja sih iya 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 mengkritik apa enggak 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 ini juga satu masukan juga kita kan baratnya akan bisa lebih wawasannya bisa lah berkembang lagi itu makanya saya itu lebih sukanya bang wasarasi seperti itu dia itu suka lebih lebih ke beba data dia biasa tuh data jadi saya lempar bang maher bang masa tapi hari memang udah dua minggu ini tuh nyerah ketemu nggak kebedah tapi nanti musuh pasti suatu terlagi kita dapat berita nanti bang masal itu bisa dapat apa soalnya itu pemburu data dia bang mayor banyak lo ayatnya itu ada lima bang mayor ya kira-kira murid Yesus yang pengkhianat siapa Judas oke Judas berarti Barnabas ini punya peran penting harusnya Barnabas kalau Barnabas setara ini karena itu salah satu murid murid terdekat coba lihat ya coba lihat kita buka kisah para rasul 927 tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan loh artinya Barnabas ini adalah perantara mereka bertemunya Paulus dengan yang lain gitu tapi kok dia tidak ada dalam Bible emangnya ada perbuatan apa sehingga dia dihilangkan gitu kesalahan apa yang dia buat sedangkan dia bukan seorang yang mengkhianati Yesus yang setahu kita yang mengkhianati Yesus itu disuruh Judas tapi kok dia tidak masuk dalam cerita gitu padahal dia yang mengangkat Paulus ini bahkan memperkenalkan Paulus kepada yang lainnya itu ada apa coba enggak karena kita Barnabas yang ditulis itu bukan Barnabas yang di zaman Yesus ini yang menuliskannya kalau secara ini saya baca kemarin di di apa Wikipedia kemarin bah kita Barnabas itu ditulis di tahun 1912 oleh orang Roma nah itu dasar itu makanya dari kalau lihat dari hasil penemuan yang sekarang ada di Turki justru itu yang tua makanya Fatikan itu mau tebus itu cuman belum dikasih justru itu dikeluarkan dari musim di Turki karena itu tidak masuk kategori dalam kitab suci enggak ada yang info terbaru sampai Fatikan maka nanti Coba nanti kita ini sama Bang Marshal bisa kita ini nanti hmm bahkan disebutkan berapa ini mau ditubuh situ cuman belum-belum ada kata iya dari pemerintahan Turki itu tentang Injil Barnabas ini saya kan herannya gini ini harusnya dia salah satu toko sentral yang masuk di dalam situ juga karena dia salah satu orang yang terdekat dengan Yesus juga kan gitu justru orang yang di luar terdekat dari Yesus ini yang jadi masuk toko-toko sentral semua Paulus Lukas ini kan orang-orang di luar semua ini sedangkan Filip saja gospel Filip Filip itu tidak masuk padahal dia murid keempat loh Filipus iya Filipus itu kan murid keempat gitu Magdalena Injil Maria Injil Petrus sedangkan Yesus itu sudah pernah pesan loh aku yang memilih mereka aku yang memilih murid-muridku artinya mereka ini sudah diseleksi oleh Yesus dan orang pilihan kan gitu iya nah ini yang harus kita cari tahu juga Bang Mayer Bang Mayer harus cari tahu ini kenapa bukan bukan mereka jadi toko sentral yang menceritakan itu gitu salah satunya dan tidak masuk dalam rana itu kan itu iya Pak Kisana Meru selamat malam selamat malam dan aku ini barusan ini sedua layarnya dimu dulu bentar ya Pak Mayer sambil nanti bercerita kalau soalnya ada seorang anak kecil itu oke bagaimana Pak Kisana Meru iya dari teman Kristen apa saudara muslim jadi sebelum saya kasih tahu dulu ya Pak jadi apa yang saya pelajari enggak ini Pak Kisana Meru ini dari teman Kristen apa saudara muslim Pak mohon maaf ya baik kalau begitu tadi tanya ya Pak ini sebelumnya saya coklat selamat malam Pak semua yang di forum ini saya sendiri adalah seorang mu'alaf yang baru 2 tahun oh Masya Allah kebetulan saya juga dari ini apa dari nama saya saya orang Bali Pak oh juga kakek nenek saya itu pendeta ternama saya yakin pendeta-pendeta besar pasti mengenal kakek nenek saya karena oke pembuka gereja di kota saya baik-baik oh berarti Bapak sudah mu'alaf ya Pak Kisana Meru ya iya Alhamdulillah saya semu'alaf tanpa menyacati Kristen saya sangat berkasih saudara-saudara Kristen apalagi saya dibisalkan dari lingkungan pendeta ya artinya dalam kita Islam pun mengajarkan itu ya Abdul Minan Nas itu ya jadi mau dia agama apapun kita saling menghargai merespek kepada sesama itu ya memang ini kalau karena diskusi ini memang kayak Pak Majur ini kenapa beliau beliau ini Kristen Pak jadi betah di room kita juga karena memang kita diskusinya baik Bu Yon kita tidak pernah saling menghujat satu sama lain apalagi pribadi gitu oh gitu gitu silahkan siapa tau mau ditambah-tambahkan ada yang mau ditambahkan silahkan Pak ya untuk kalau berdasarkan dari kisah para rasul kalau menurut saya ini saya sempat tadi masih menyimak sampai mana pembahasannya saya juga kan baru masuk ke forum ini kan jadi kalau menurut saya itu banyak kisah para rasul itu penulisnya kan dari Lukas itu murid Paulus Pak betul ya Lukas sendiri notabene nya oke dia diutus oleh roh kudus ya kalau dasarnya yang menjadikan Lukas itu menjadi murid Yesus tetapi secara legalitas Yesus di saat di Galilea dia mengutus ke sebelas muridnya yaitu ke sebelas muridnya yang bisa membaptis di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus adalah ke sebelas muridnya lalu siapa yang memberi mandat kepada yang lain daripada sebelas murid itu nama-nama sebelas murid itu dapat membaptis dapat dikaruniai dikaruniai oleh kuasa Allah pada saat itu pada saat Yesus di Galilea mengutus murid-muridnya ke sebelas muridnya sebelum dia diangkat ke surga siap dasar dari mana Paulus Lukas Timotius itu bisa membaptis dan bisa mewartakan terima kasih terima kasih terima kasih